hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau ajak teman-teman ikutin aktivitas aku di dapur selama bikin pesanan kue ini alhamdulillah pesanannya lumayan banyak ya teman-teman selain kue basah disini juga ada pesanan frozen food nah semua pesanan ini untuk hari sabtu siang ya teman-teman jadi ini aku kerjain dari hari kamis untuk hari kamis itu aku bikin cireng dulu cireng isi ayam suir pedas ya teman-teman kebetulan ini aku jual dalam bentuk frozen food atau mentah jadi ini aku bikin di hari kamis karena kebetulan bikinnya itu lumayan banyak sekitar 280 peaches atau 23 pack jadi hari kamis itu benar-benar aku fokus bikin cireng aja ya nah untuk resep cireng sebelumnya sudah pernah aku share video dan cara pembuatannya lengkap ya teman-teman jadi nanti kalau teman-teman mau tahu cara bikinnya atau resepnya nanti bisa klik link yang ada di deskripsi nah ini tuh untuk cirengnya lumayan banyak banget peminatnya teman-teman setiap aku open order pasti yang pesan itu lumayan nah setelah semuanya dibentuk nah ini nih rahasianya teman-teman cirengnya aku rebus dulu kenapa tujuannya supaya pada saat dibikin frozen food itu cirengnya bisa awet ya dan tidak menempel satu sama lain karena kalau tidak direbus dulu ini kan adonannya dari tapioca ya teman-teman jadi lama-kelamaan atau di suhu ruang dia akan meleleh adonannya dan nempel satu sama lain jadi ini aku siasatin aku rebus dulu nah untuk kemasan frozen foodnya disini aku pakai plastik khusus frozen food ya teman-teman tapi ini tanpa emboss karena aku tidak divakum untuk satu pack ini aku isi 12 picis nah jadinya seperti ini ya nah untuk hari kamis aktivitas aku sudah selesai lanjut di hari jumat aku bikin sosisolo nah kebetulan untuk isian snack box ini ada sosisolo ada juga yang minta frozennya ya teman-teman jadi untuk sosisolo ini aku bikin mateng dan juga mentah nah jadi di hari kamis ini aku bikin sosisolo itu siang ya teman-teman karena paginya itu aku harus beberes dulu dan juga masak ya lalu kemudian aku bikin sosisolo aku bikin kulitnya juga nah untuk resep sosisolo juga sudah ada videonya sebelumnya teman-teman nanti aku cantumkan di deskripsi nah ini lanjut aku bentuk sosisolonya nah untuk sosisolo ini memang best seller di isian snack box aku ya dari zaman aku masih kerja ini selalu jadi favorit banget deh di sekitar teman-teman kantor maupun di orang sekitar rumah ya nah kemudian setelah selesai membentuk sosisolo ini mau aku packing untuk yang frozen foodnya ya teman-teman jadi ini aku packingnya cukup menggunakan mica risol ini ukurannya 3x aku isi 8 peaches ya nah teman-teman jangan lupa di alasi kertas supaya pada saat beku itu tidak menempel ya teman-teman sosisolonya nah jadi untuk hari jumat ini aku bikin sosisolo lanjut ini mau aku kukus kentang dan juga ubi ungunya supaya pada saat besok bikin bomboloni dan juga bikin talam ini tinggal dioleh ya teman-teman nah lanjut ke esokan harinya ini sudah di hari sabtu aku bangun sekitar jam 4 subuh ya teman-teman jadi setelah salat subuh aku langsung ke dapur nah hal yang pertama yang aku kerjain itu aku bikin vela untuk sus karena pada saat di masukin ke dalam sus nanti velanya itu sudah set ya kemudian lanjut aku bikin kulit susnya dulu supaya dingin pada saat diolah untuk resep dan cara pembuatan kulit sus sebelumnya sudah pernah aku share jadi teman-teman nanti langsung klik aja link yang ada di deskripsi untuk resep dan cara pembuatan yang lebih jelasnya ya nah sambil menunggu adonan kulit susnya dingin disini aku mau bikin adonan kue talam ini yang pertama aku bikin itu lapisan yang putihnya dulu ya teman-teman nah sedikit tips untuk kue talam supaya warnanya lebih tegas disini aku menggunakan pewarna putih bubuk jadi untuk warna putihnya itu lebih terlihat jelas ya teman-teman nah ini untuk adonan putihnya itu semuanya dicampur aja cukup menggunakan whisk seperti ini tapi untuk adonan ubi ungunya disini mau aku blender campurkan semua bahannya ya teman-teman seperti biasa untuk resep dan cara pembuatan lebih detail teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi kalau mau lihat dan tahu cara pembuatan untuk talam ubi ungunya nah untuk pesanan kali ini untuk snack boxnya memang tidak terlalu banyak cuma 30 pici snack box ya tapi ini untuk snack boxnya itu aku gak kotakin di rumah karena ini pengirimannya menggunakan ojek online jadi ini untuk dus snack boxnya ini dibuat sendiri sama pembeli jadi aku cuma mengirimkan dus dan kuenya seperti itu teman-teman ini kalau sudah matang ini langsung aja diangkat ya teman-teman dan biarkan hingga dingin baru bisa dikeluarkan dari cetakan nah kemudian setelah selesai membuat kue talam ubi ungu lanjut aku mau bikin adonan donat bomboloni ini total adonan yang aku bikin itu 1 kg tepung kering tapi aku bikin masing-masing 500 gram dulu ya teman-teman karena aku menggunakan hand mixer jadi bisanya cuma 500 gram atau 250 gram nah untuk resep dan cara pembuatan mini bomboloni ini juga sudah pernah aku share videonya jadi teman-teman langsung klik link yang ada di deskripsi aja ya nah lanjut ini mau aku timbang-timbang adonan bomboloni nya kemudian di ronding nah itu sudah ada yang aku buat ya teman-teman untuk berat adonan bomboloni ini aku timbang 20 gram jadi untuk tepung 250 gram itu bisa dapat 2 box ya teman-teman nah kemudian ini nanti di proofing sampai mengembang 2 kali lipat setelah itu kita goreng ini di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan dengan api kecil ya teman-teman ini aku goreng cukup 1 kali balik aja supaya adonan bomboloni nya tidak banyak menyerap minyak nah setelah matang ini langsung aja diangkat kemudian ditiriskan dan biarkan hingga suhu ruang baru kita kasih gula ya nah lanjut ini mau aku bikin kulit susnya nah yang tadi sudah kita bikin kebetulan sudah dingin aku mau campurkan dengan telur ya nah untuk resep dan cara pembuatan sus ini sudah pernah aku share juga videonya jadi nanti teman-teman langsung klik link yang ada di deskripsi ya nah kemudian susnya ini mau aku cetak di loyang ukuran 60 x 40 cm kebetulan ini aku pakai oven gas ya teman-teman nah ini dipanggang hingga matang nah sambil menunggu susnya matang aku goreng sosisolo nya ya teman-teman jadi ini aku goreng untuk isian snack box nya aja sekitar 30 pcs ini sosisolo aku goreng menggunakan kocokan telur goreng hingga coklat gak masang nah ini alhamdulillah kuenya semuanya sudah selesai jadi aku tinggal toppingin aja nah mohon maaf banget ya teman-teman kalau melihat baju anakku itu kotor dia itu udah mandi cuma tadi mainin gula donat jadi belepotan nah di belakang itu suami aku yang lagi bantuin gulain donatnya jadi aku itu tinggal isi-isiin coklatnya aja nah kebetulan untuk kali ini bombolonnya itu ada yang minta dua rasa ya teman-teman antara coklat dan juga coklat keju nah ini dia kuenya sudah selesai tinggal kue sus aja yang belum aku isi dengan vela ya nah selanjutnya kuenya mau aku packing ke dalam mica besar seperti ini nah untuk sosisolonya aku packing cukup menggunakan paper cup dan diberi satu buah cabai rawit nah lanjut kemudian aku mau isi susnya dengan vela ya lalu diberi alas paper cup nah lanjut untuk kue susnya aku kemas cukup menggunakan paper cup seperti ini aja ya teman-teman nah ini anakku yang laki-laki itu minta kue sus karena emang dia itu doyan banget nah setelah selesai semuanya kemudian ini mau aku packing menggunakan kantong plastik karena ini udah mau dikirim menggunakan ojek online jadi ini tuh bukan untuk pesanan satu orang ya teman-teman tapi beberapa orang dan ini mau aku pisah-pisahin untuk pesanannya masing-masing nah ini anak aku yang kecil tuh selalu mau ikutan bantuin kalau aku bikin kue nah sampai disini aktivitas aku ya teman-teman semoga menginspirasi buat teman-teman yang mau mulai usaha dari rumah buat teman-teman yang suka dengan video aku jangan lupa like, komen, dan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati